Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fagyuddin NIM1953384 Dari teknik informatika Semester 7 kelas A Universitas Muhammadiyah Pada kesempatan kali ini Saya akan Membagikan tutorial Bagaimana caranya mengkonfigurasi AAA Pada server Nah Langsung saja kita ke tutorialnya Disini saya sudah menyiapkan Satu buah server, satu buah router Dan satu buah laptop Nah disini Yang pertama kita akan Mengkonfigurasi terlebih dahulu Untuk routernya Nah disini kita mengkonfigurasinya akan menggunakan laptop Dengan menggunakan kabel konsol Nah langsung saja kita buka laptopnya Lalu kita ke desktop Lalu kita ke terminal Lalu kita klik ok Kita ketikan no Lalu kita ketikan enable Atau ena Lalu kita ketikan configure terminal Nah Sampai disini Kita akan Mengubah nama dari routernya Yaitu Dengan Disini saya akan Menggantinya dengan Nama R1 Disini teman-teman bisa Gunakan Bisa ketikan hostname Lalu ketikan Nama yang akan Dibuat Disini saya buat R1 Langsung kita enter saja Nah sudah berubah Nah selanjutnya kita akan Mengkonfigurasi Interface dari Gigabyte 0 0 ya Nah disini langsung saja kita ketikan Interface GI 0 0 Lalu kita enter Kita ketikan IP address Lalu kita masukkan NIM nya Eh Lalu kita masukkan IP nya 168 Titik 1 Titik 1 Nah Lalu kita pilih Kita masukkan subnet mask nya 255 255 255 Titik 0 Langsung kita enter Kita ketikan No shutdown Nah sudah Change state to up Kita exit saja ini Selanjutnya kita akan Mengkonfigurasi Server Nah Kita masuk ke server Kita masuk ke desktop Lalu kita masuk ke IP configuration Nah disini kita ketikan NIM IP untuk Server 192 168 Titik 2 Titik 1 Lalu kita klik Di subnet mask Maka akan otomatis mengisi Langsung disini kita masukkan Default gateway nya Kita masukkan 192 168 Titik 1 Titik 1 Nah Sudah Selanjutnya Kita akan Mengkonfigurasi AAA pada server AAA pada server Tinggal masuk ke menu Services Kita masuk ke menu Services Lalu kita Pilih AAA Nah disini Pada bagian Service Kita klik on Lalu Kita masukkan Client name nya Disini Saya masukkan R1 Client IP nya Yaitu Kita masukkan 192 168 Titik 1 Titik 1 Lalu Lalu untuk secret nya Disini Secret adalah Password ya Sama dengan password Atau Kunci Disini saya masukkan Cisco Server Nah Untuk server Tipenya Kita ganti ke Takax Lalu kita Add Nah Sudah masuk Ini dia Selanjutnya Disini User Setup Adalah untuk Berfungsi untuk User yang akan Login ke Router Yang terhubung Ke AAA server Nah disini Kita masukkan Username nya Username nya Kita masukkan Teknik ya Teknik Lalu password nya Kita masukkan Cisco Nah Lalu kita Add saja Nah sudah masuk Nah Maka Konfigurasi AAA Sudah berhasil Nah Kita juga bisa Mengkonfigurasi AAA Dari Router Router ya Dengan cara Masuk ke Terminal lagi Nah disini Kita bisa ketikan AAA AAA New New model Lalu kita Kita enter AAA Authentication Login Login Default Lokal Lalu kita Enter Saja Selanjutnya Kita Masukkan Username Dan password nya User Disini saya Masukkan Teknik Username nya Dan password nya Password nya CISCO Kita enter Saja Nah Nah Kita Sampai jumpa. 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 Ukses ya Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mengenai konfigurasi AAA server Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh